Mengisi waktu pada malam hari minggu ini, kita akan membuat simulasi sederhana bagaimana melakukan optimasi penggunaan operating system Linux CentOS 7 sebagai backup server yang aman, efektif, dan efisien dalam hal biaya. Compute Engine sudah kita install dengan Linux CentOS 7, dan di dalamnya juga sudah kita install FTP server. Cloud Storage kita mounting ke dalam Compute Engine, sehingga user yang mengirimkan file ke dalam FTP server, nantinya akan secara otomatis datanya akan tersimpan ke dalam Cloud Storage. Hal ini bertujuan agar apapun yang terjadi dengan Compute Engine dan sistem Linux-nya, maka data dari user akan tetap aman tersimpan di dalam Cloud Storage. Saat ini bisa dilihat Cloud Storage-nya belum terisi file apapun. Compute Engine telah melakukan mounting terhadap Cloud Storage, sekarang kita akan coba kirim file ke dalam FTP server. Kita akan kirimkan file transaksi penjualan dari Burger Star. Bisa terlihat saat ini, file transaksi dari Burger Star secara otomatis telah tersimpan di dalam Cloud Storage. Bila ada pertanyaan, berapakah biaya penyimpanan per bulan file di Google Cloud Storage, bisa kita lihat menggunakan region Jakarta, kita akan mendapatkan harga sebesar 0,016 dolar per giga per mount. Ini adalah biaya sewa kita untuk penyimpanan per bulan. Bila dirupiahkan, maka setiap bulannya kita hanya akan membayar 232 perak rupiah per giga per bulan di data senternya Google. Jadi, hal ini membuat biaya penyimpanan backup kita menjadi efisien dalam hal biaya. Demikian simulasi sederhana bagaimana optimasi penggunaan operating system Linux CentOS 7 sebagai backup server yang aman, efektif, dan efisien dalam hal biaya.